Eeey 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 Ya siap kita ready untuk main basket Nanti akan ada kompetisi basket Yes, balik lagi di tonight show Ya Dan Kalau ngomong soal basket Kita ada sedikit artikel tentang basket Ini dia yang pertama ini Liga kompetisi basket tertinggi di tanah air Bertajuk National Basketball League Terpaksa terhenti Kenapa ya? Pengurus pusat persatuan basket seluruh Indonesia PP Perbasi telah menunjuk starting point Five Sport Entertainment Untuk memutar roda Kompetisi basket profesional di Indonesia Dan nama Indonesia Basket League pun Kembali dibangkitkan jadi sekarang IBL Jadi IBL Kalau kita ngobrol berdua doang tanpa pemain basketnya Kurang seru dong Vincent Langsung Ada pemain-pemain basket Wah ada dong Siapa aja? Ini dia Romy Chandra Alibu Dimansyah Dan juga Joko Alibu Dimansyah Alibu Dimansyah Wow Ini nih ngomongin soal idea Lagi berguian Gue di pada mereka bro Bangkunya 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 Ini Katanya ini kalian membentuk tim baru Yaitu tim veteran A plus Itu siapa yang tergabung? Ya banyak ya jadi mantan-mantan pemain nasional Oh ini ceweknya mantan-mantan pemain basket ya? Bukan Mantan-mantannya mereka enggak Maksudnya mereka ini mantan pemain basket Mantan pemain basket Terus bergabung Di satu komunitas Suaranya biasa yang harus digunakan berhati Gara-gara tadi nonton Cita-cita Oh iya benar juga Terus terus abis itu Jadi kita kumpul bareng ini ya Kayak reunion lah Dulu kita sempet Zaman muda main bareng juga Di klub dan di tim nasional juga Jadi ini Ya kumpul lagi lah Ada siapa aja Mas Joko? Tau Mas Joko tau Mas Joko tau Gimana Mas Joko? Kebetulan yang bertiga Kebetulan yang bertiga Ada South Lombok Johnson Semua South Lombok Siapa lagi? Ada Loli Loli Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Enam Enam Betulnya muda-muda juga Kita suka main bareng Ada Rico Antono Ada Saperius Terus Terus katanya ada kompetisi Ada kompetisi Ya nanti May Awal May Di Pontianak Ini kompetisi apa nih? Jadi kayak open tournament gitu Untuk komunitas veteran Jadi ada kelompok umur Ada 40 tahun 50 tahun 60 tahun 30 tahun Gue lupa bilangin Ketahuan dong om Aduh Gue ngetangwa gini Tapi tangannya gede-gede banget nih Jempolnya gede banget bro Wah Jempolnya Jempol 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 kaki dong ya Jempol kaki Lo ga liat gempeng tangannya kayak pisang tanduk Gede-gede banget Manjang-manjang banget ya Main basket Suruh gempeng gini dong Suruh gempeng gini dong Coba gini tuh Peng Coba Peng Coba Peng Dia bakal 7 Ya jatah Ya jatah Ya jatah Oh bisa megang size-nya kecil sih Coba Mak pernah bertemu sama juara slam dunk, Nate Robinson? Lo pernah bertemu langsung dengan dia? Iya kebetulan itu tahun 2011 ya, kita lagi tuh ada di Masuk Platnas SEA Games 2011. Kebetulan dari NBL, ngadain camp di Jakarta, kebetulan yang diundang itu tim nasional, jadi untuk bisa bermain sama dia. Ya surprise banget, seneng ya. Orangnya juga humble, baik sama semuanya. Aduh-aduh slam dunk gak sama dia? Ya dia show Slembdangnya aja. Lu gak ikutan? Gak lah. Nanti aja kita main. Nanti 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 nanti. Mama penyanyi yang jago basket juga. Siapa? Hatiku Slembdang. Kan ada lagunya juga? Apa? Slembdang Sutra. Oke baiklah, kalau Ali Budimancian sendiri ya, mau gue respon? Enggak, gak usah gak usah. Ali, lu terjun ke basket ini katanya ikut-ikutan sama kakaknya, Bambang Nurdiansyah bener ya? Berarti gue sepak bola. Berarti gue sepak bola. Itu keinginan lo sendiri apa ikut-bener ikutan abang? Ikut aja. Kebetulan rumah gue deket rumah dalapan basket di daerah Guntur. Terus gue waktu dulu masih kecil, masih lima tahun, ngeliat kakak-kakak sama temen-temen tuh pada temen-temen kakak gue pada main basket. Tadi gue lebih suka sepak bola. Wah, gitu. Ikutan gepeng juga kita main bolanya kemarin nih. Oh, harusnya ya. Tim bola aku sukaan lo apa? Apa? Tim bola aku sukaan lo apa? Madrid dong. Madrid, kalau Inggris? Apa? Kalau Inggris apa? MU lah. Saya temen lo ya. Saya temen lo ya. Saya temen lo ya. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Kalau Joko apa tim bolanya, sukanya? Gagangas MU. Oh, cabut-cabut. Gagang. Nita masih menjadi pemain basket ya. Menjogul arsenal ya. Gak boleh kayak gitu dong. Liverpool dong. Oke, baiklah. Kalau... Oh, iya. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Pak Joko. Pak Joko ini terkenal diombain selalu sama istrinya tidak boleh mengkonsumsi soda sama sekali. That's why masih kuat kadang-kadang main. Iya. Suka bertanding main apa nih basket Tentu ya masih main basket lah ya jarang sih jarang istri suka marah-marah kenapa sih kok sudah campur susu ya enggak soalnya ada info kayak begitu gitu kalau gepeng istrinya suka marah-marah gak? Vincent istrinya suka marah-marah nih lu kenapa sih selesain kalau ada masalah keluarga bro? kok jadi gue? ini baru cuman tadi ya pemain basket itu pasti idolanya cewek-cewek waktu pada masa itu sampai sekarang gak masih? masih? si dia mah masih 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 oh takut tapi balik ujung sana lihat Jeremy Thomas bro Jeremy Thomas iya ya pemain basket itu ganteng-ganteng ya Vincentnya iya 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 pengen banget dulu main basket sayang aja gak bakat oh iya pengen juga main bola gak bakat juga bakat lo apa sih bro? gak ada oke baiklah ngomong-ngomong soal basket ini ada info dari info Hebring ya ya dua Hebring dua Hebring yang menyampaikan silahkan dua Hebring terbas-terbih basket ball give me A give me A give me B give me A 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 Hebring Hebring mau iklan dulu apa nih? iklan dulu nih hehehe heboh sendiri Harry ini gini kan aku cheerleader ini sama kakak aku kakak kandung aku ooohh kakaknya oh my god ini kakak kita keluarga Hebring ya aku wasit internasional ooohh oke kakak mau aku yang baca duluan atau kakak duluan oke ini ada beberapa info tentang pemenang slam dan kontes terpendek yaitu speedway point guard yang hanya memiliki tinggi 169 cm ini ternyata pernah memenangi slam dan kontes pada tahun 1986 pada saat itu ia harus berduel sengit melawan rekan steamnya Dominic Wilkins nah sebelum akhirnya memenangkan tahta tertinggi kejuaraan slam dunk tersebut coba kita lihat tayangannya yang berikutnya juga ada mencetak 100 poin dalam satu pertandingan salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa Wilkins Chamberlain berhasil mencetak 100 poin dalam satu pertandingan pada 2 Maret 1962 saat itu timnya Piladel Piaverius memenangkan pertandingan melawan New York Knicks New York Knicks dengan skor 169-147 coba kita lihat ini kak oke kakak pada Juni 2012 silam tim Indonesia Warriors untuk pertama kalinya menjuari Liga basket tertinggi se-Asia Tenggara atau yang biasa disebut dengan ABL pada saat itu Indonesia Warriors yang dimotori oleh Mario Usang menang tipis dengan skor 78-76 melawan tim asal Thailand San Miguel Berman coba kita lihat tayangannya lebih baik he 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 ngapain wasit begitu-gitu, wasit begitu-gitu, hei Dalsim denger redaktif wasit, wasit Dalsim, redaktif, 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 redaktif ini Dalsim mama cunli ya itu dia informasi dari kita, keluarga Hebring, kita kembali lagi pada pindah, aww oke kalau ngomongin basket indonesia, prestasinya, kalau sekarang ini menurut kalian gimana sebagai senior-senior? dari Ali dulu, jalan di tempat ya, oh iya, stuck, stuck, oh iya, that dulu emang sempat ini apa? ya untuk nasional sebenernya buat liga profesional sama tim nasional tuh kita stuck karena kenapa, buat pronya dikala ada kompetisi yang lagi bagus, naik secara industri dan secara kualitas pertandingannya tiba-tiba ganti lagi terus ee, tim nasionalnya juga begitu, dari tahun, kita pertama kali ee, bendali perak itu sejarah 2000 berapa kita? dari 2021 dimana itu di Sagi? di SEA Games, SEA Games Malaysia tapi kita akhirnya beberapa kali emang dapet perak juga, tapi kan at least kalau mau prestasi yang lebih bagus lagi harus emas tapi ya itu akhirnya ya stuck, stuck di apa, ini di jalan di tempat aja, karena kita udah ada di Asia Tenggara tuh kita udah, kalau kita ngirim the best, the best pemain basket kita yang ada di Indonesia tuh kita pasti selalu nomor 2 dibawa Filipina ya dibawa Filipina, tapi entah kenapa ada satu hal atau apa, kita naik turun, naik, ntar juara 2, ntar gak sama sekali, ntar juara 2 lagi ya semoga kita berharap bisa jadi juara 1 gitu ya, harus, harus, harus dan kalau ngomongin basket, temen saya juga jago basket, dia ini tergabung juga di sebuah tim basket, Chandra yaaas 셔야 seorang enak ngomong, seorang stand-up comedy stand-up comedy serius lo? iya, jok, biarin aja diliatin, biar seneng dia yuk serius lo? Ladies and gentlemen Good night Good night Good evening, good night Mau tidur lo di temen good night Halo, nama saya Chandra Sama dong Sama Saya temennya Chandra Saya temennya juga Saya juga Jadi ganggu Tadi yang ngambil Tenang, tenang Basket itu identik dengan tubuh yang tinggi Dan postur badan yang tegap ya Sebenernya badan saya juga Dulu tinggi dan tegap Karena Karena udah gak lama berendem di minyak tanah Jadi menciut Tar dulu, tar dulu, kok Tumen lucu nih Tumen nih Coba terusin, terusin Ngomong-ngomong soal basket Saya punya cerita lucu nih Oke, iya ya Saya juga dulu pernah tergabung dalam sebuah tim basket Tapi tim basket saya ini Selalu mempunyai musuh bebuyutan yang Sulit di kalahkan Jadi setiap kali kita bertanding Hasilnya selalu draw Sampai suatu ketika kita bertemu dalam sebuah vanilla Ini kesempatan saya untuk mengalahkan dia Sampai pas split pertama dibunyikan Dia disediain fluid lah Disiapin sama dia Permainan dimulai Temen saya passing Dia dribble dan hasilnya 3 point Ini tanda-tanda kemenangan untuk saya Begitu saya posisi udah kosong Temen saya passing Passing, sini udah kosong Di opera ke saya Pas saya mau Apa? 3 point Pas saya mau shoot Wasitnya marah-marah Padahal posisi saya Di lapangan basket Nggak di lapangan cadangan Emang kalau shoot tuh gimana sih? Test 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 Begitu saya Mau shoot Terus Wasitnya marah-marah Kenapa? Padahal saya mau shoot Ternyata Tangannya kenjek Terimakasih Nama saya Candra Setiap acara Ya abis lo stand up comedy Nggak lucu lo cabut gitu ya Nggak bisa Lo sekarang tetep disini ya Lo adepin bertiga nih ya Lo pernah liat kan tuh Night Lovers Stand up comedian ditombok Amin pemenang basket Abis ini kita akan Mengadakan slam dan kontes Kontes ditombok Yeah Tetap di penasyo